Si pasar minyak goreng murah yang digelar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan di Serbu Warga. Mereka rela antri dan berdesak-desakan untuk bisa mendapat minyak goreng kemasan dengan harga murah. Warga yang takut tidak kebagian minyak goreng murah hasil kerjasama komunitas milenial bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan nekat mengerobos pintu yang dijaga pada TNI Poli. Petugas cukup kewalahan mengatur alur antrian warga hingga kerumunan warga yang tak bisa dihindarkan. Agar pendistribusian merata, warga yang membeli minyak goreng dibatasi hanya 2 liter dengan harga per liter 14.000 rupiah. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, Azari Arajamilo, Panitia Operasi Pasar Minyak Goreng menjediakan 4.100 liter. 28.000 rupiah, biasanya kalau 2 liter di pasaran berapa? 40.000 rupiah, berarti rumah yang terbantin ya. Ibu sendiri kapan terakhir dapat harga minyak goreng? Minyak goreng berapa terakhir? Dua minggu lalu. Dua minggu lalu? Iya. Saya kira itu didapat? Iya. Berarti sangat langka memang, Buya? Langka ini, langka betul. Jadi, saya mengapresiasi terhadap Milenial Pemuda Selatan yang telah melaksanakan Pasar Mura ini. Dan Alhamdulillah, MPS atau Milenial Pemuda Selatan berdasarkan BOSI Ilmar untuk melaksanakan Pasar Mura di Kabupaten 2. Kita berharap agar supaya ini bisa menjadi sebuah spiritual lagi untuk kita semua. Dan saya berharap kepada Milenial Pemuda Selatan bukan hanya di Kabupaten 2. Tetapi seluruh Kabupaten ada di Kabupaten Selatan. Banyak Kabupaten masih merasakan kekurangan, kelingkaan.